Ya Pemirsa, ini adalah situasi terkini di Barat Strim Polri, di mana pada layar kaca Anda terlihat rombongan Panji Gumilang sudah datang untuk menjalani pemeriksaan di Barat Strim Babes Polri pada siang hari ini. Memang Panji Gumilang dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus penistaan agama yang dilaporkan beberapa pihak pada bulan Juni 2023 lalu. Ya Panji Gumilang sebelumnya telah dikonfirmasi oleh tim kuasa hukumnya akan hadir memulai panggilan kedua pada hari ini di Barat Strim Babes Polri berkaitan dengan kasus dugaan penistaan agama yang juga melibatkan dirinya. Dan Panji ini tiba sekitar pukul 13 lewat 22 waktu Indonesia Barat di Barat Strim Polri dengan nampak turut didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Panji Gumilang hari ini hadir dengan kapasitasnya sebagai saksi memenuhi panggilan dari tim penyidik Barat Strim Polri untuk kemudian memberikan keterangan berkaitan dengan kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kemenciran yang juga melibatkan dirinya. Di gambar yang Anda saksikan saat ini, pemirsa nampak Panji Gumilang tiba di Barat Strim Polri sambil juga menyapa satu persatu awak media dan juga rekan-rekan media yang tiba di Barat Strim Polri sambil sempat mengacungkan tanda jempol, acungan jempol yang ia tunjukkan di depan rekan-rekan media. Di pemeriksaan hari ini, pemirsa terhadap Panji Gumilang merupakan pemanggilan kedua yang dilayangkan Barat Strim kepada Panji Gumilang terkait dengan kasus dugaan penistaan agama. Di mana pada panggilan pertama pakan lalu, pimpinan konfes Al Zaitun yaitu Panji Gumilang ini tidak hadir dengan alasan sakit. Adapun Panji Gumilang juga dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus ini. Ya, Pompes Al Zaitun Panji Gumilang saat ini setidaknya sedang dibidik dengan dua kasus. pertama terkait dengan dugaan kasus penistaan agama dan juga terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Kedua kasus tersebut saat ini dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi. Penyidik Direkturat Tindak Pindana Umum Barat Strim Polri menjadwalkan pemanggilan dan juga pemeriksaan pemimpin Pompes Al Zaitun Panji Gumilang pada selasa hari ini pukul 13 waktu Indonesia Barat kita saksikan. Tadi sudah tiba di Barat Strim Polri pada pukul 13 lewat 20 menit. Pemanggilan ini pemirsa menjadi pemanggilan keduanya. Usai pimpinan Pompes Al Zaitun ini mangkir dari panggilan pertamanya pada pekan lalu dengan alasan sakit. Adapun dalam kasus ini Panji Gumilang dilaporkan dalam dugaan tindak pidana penistaan agama yang dinilai menyimpang terkait dengan ajaran memperbolehkan perempuan menjadi hot tip. Kemudian ada juga dalam unggahan media sosial yang beredar Panji juga mempersilahkan perempuan ini berjejer satu saf dengan laki-laki saat sholat. Bahkan beberapa pelapor juga sempat menyoroti pernyataan Panji soal menyangkal bahwa Al-Quran ini bukan firman Tuhan sebagai penistaan. Adapun ini adalah dugaan-dugaan penistaan agama yang kemudian dilaporkan oleh para pelapor pada bulan Juni 2023 lalu. Ya nampak nih Panji Gumilang telah memasuki gedung Barat Strim Polri untuk kemudian memenuhi panggilan dari tim penyidik Barat Strim Polri setelah sebelumnya pada tanggal 27 Juli 2023 lalu di panggilan pertama Panji Gumilang mangkir tidak hadir tidak memenuhi panggilan dari tim penyidik Barat Strim Polri dengan alasan sakit. Itu yang diungkapkan oleh tim kuasa hukum dari Panji Gumilang dan pada pemanggilan kedua kali ini Panji Gumilang hadir memenuhi panggilan dan saat ini tengah memasuki gedung Barat Strim Polri untuk memberikan keterangannya kepada tim penyidik dengan kapasitasnya sebagai saksi atas kasus dugaan penistaan agama dan juga ujaran kebencian. Nah Panji Gumilang ini kan dijerat atas dua kasus ya mulai dari penistaan agama dan ujaran kebencian dan juga yang kedua ini ada kasus TPPU. Tapi hari ini memang yang kemudian didalami oleh tim penyidik adalah berkaitan dengan kasus penistaan agama. Ya sudah ada rekan kami Nadila Saleh yang akan mengabarkan langsung dari Barat Strim Mabes Polri. Nadila bisa mendekat kami? Nadila? Nadila Saleh? Ya Fena ada juga pemirsa ya baik Fena ada juga pemirsa ini baru saja ya Fena ada juga pemirsa ini baru saja Panji Gumilang masuk tiba di Barat Strim dan masuk ke dalam Barat Strim untuk menjalani pemberisan satu hal yang menjadi pertanyaan disini ataupun saat ini adalah hal apa saja yang akan ditanyakan oleh tim penyidik kepada Paji Gumilang dalam pemeriksaan hari ini dan tentunya Fena dan juga pemirsa kami memang belum mendapatkan konfirmasi resmi ataupun konfirmasi secara jelas mengenai hal-hal apa saja yang dicecar ataupun yang ditanyakan oleh tim penyidik kepada Paji Gumilang dalam pemeriksaan saat ini namun dapatkan informasikan bahwa tentunya dalam pemeriksaan ini difokuskan terhadap kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Paji Gumilang dan memang ini menjadi pemeriksaan yang kedua begitu Fena dan juga pemirsa dan ini juga menjadi pemanggilan kedua bagi Paji Gumilang karena memang sebelumnya di tanggal 27 Juli 2023 Paji Gumilang juga sempat dilakukan undangan pemanggilan dari Barat Strim Polri untuk dimintai keterangan ataupun menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus ini namun memang di pemanggilan sebelumnya Paji Gumilang tidak hadir ataupun mangkir karena memang disebutkan oleh kuasa hukumnya bahwa kondisi kesehatan dari Paji Gumilang yang sebelumnya ini tidak sehat yang mana dia mengalami patah tulang tangan begitu selanjutnya Fena ini memang jika kami gambarkan bagaimana kondisi dari Paji Gumilang saat tiba di bar es krim ini memang tadi terlihat dirinya terlihat sehat begitu tadi juga dalam perjalanan dirinya saat masuk tiba di Mabes Polri begitu dan kemudian melakukan persiapan di bagian depan dan kemudian menuju ke bar es krim ini dirinya dikawal ketat oleh kepolisian dan juga kuasa hukumnya begitu dan kemudian masuk ke dalam bar es krim untuk menjalani pemeriksaan dengan tim penyidik bar es krim Polri begitu Fena dan juga pemirsa selain itu Fena dan juga pemirsa ini jika kami informasikan kembali terkait dengan perkembangan kasus ini bahwa memang hingga kini tim penyidik dari bar es krim telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi yakni 38 saksi baik dari pihak pelapor ataupun pihak terlapor dan juga 16 saksi ahli baik dari saksi ahli pidana ahli IT, bahasa, kemudian sosiologi dan memang sejumlah saksi-saksi yang terus diperiksa oleh bar es krim Polri ataupun tim penyidik dari bar es krim Polri yang menangani kasus ini memang mengumpulkan keterangan-keterangan dari sejumlah saksi-saksi untuk menentukan gelar perkara dari kasus ini dan juga menentukan siapakah yang menjadi tersangka dalam kasus ini karena memang hingga kini hingga kurang lebih sekitar satu bulan saat kasus ini telah dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan memang belum ada penetapan tersangka dari tim penyidik bar es krim Polri hingga saat ini dan terlapor yakni Panjigu bilang juga hingga kini memang belum ditetapkan sebagai tersangka dan statusnya juga masih sebagai saksi terlapor hari ini dia juga tiba di tiba di bar es krim Polri ataupun menjalani pemeriksaan dengan statusnya sebagai saksi begitu Fena dan juga pemirsa kami tentunya akan memberikan perkembangan-perkembangan lebih laju terkait dengan apa saja pertanyaan-pertanyaan dicecar oleh tim penyidik dalam pemeriksaan hari ini sementara demikian Fena kembali ke studio baik terima kasih Nadila Solem melaporkan langsung dari bar es krim Polri kami tunggu jalannya pemeriksaan informasi terbaru dari bar es krim Polri terima kasih selamat kembali bertugas terima kasih